Halo guys kembali lagi di channel Bimen YT pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara melihat pesan yang sudah dihapus di WhatsApp guys seperti apa tutorialnya langsung saja lihat langkah-langkahnya baik langkah yang pertama kita mengirim pesan ke nomor yang ingin kita tuju nah disini saya menggunakan dua aplikasi WhatsApp yang pertama WhatsApp utama yang kedua disini WhatsApp klun nah disini untuk percobaan jadi aslinya hanya butuh dua aplikasi yang pertama WhatsApp yang utama terus yang kedua yang paling penting ini WhatsApp delete nah bagi kalian yang belum punya langsung saja download di Playstore Hai baik coba kita ngirim pesan dulu ke nomor yang ingin kita tuju misalkan saya mau ngirim ke nomor satunya atau WhatsApp percobaan disini saya kasih nama Bimen YT nah coba kita tulis Hai nah di sini kan kita nulis Hai nah disini langsung ada pemberitahuan di WhatsApp klon saya coba kita langsung hapus hapus untuk semua orang terus kita lihat di WhatsApp satunya nah ini WhatsApp ini cuma percobaan nanti eh kalau kalian ingin tahu nanti coba ke teman kalian nah kita lihat nah pesan ini sudah terhapus nah seperti itu jadi kita tidak bisa lihat nah seperti apa caranya kalau kita ingin melihat yang pesan yang sudah dihapus ini nah kita pakai aplikasi WhatsApp delete ini nah jadi seperti itu langsung kita klik nah nanti seperti ini tampilannya nah ini ada di paling atas sendiri saya kasih nama nomorku nah ini pesan yang dihapus tadi ini lengkap dengan tanggalnya tanggal 21 Juli tahun 2020 jam 7 lewat 4 nah ini kan di atas jamnya jam 7 lewat 6 jadi tadi kan isi teksnya yang udah dihapus tuh Hai Nah jadi kita bisa di bisa lihat disini di aplikasi ini mungkin itu saja video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like share dan komen sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati